Pada raku, raku berdiri dari pandu ibu MAKO Lanal Tanjung Balai Karimun melaksanakan bakti sosial dalam rangka peduli masyarakat pesisir di Kecapmatan Durai Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak pandemi COVID-19, Rabu 9 September 2020. Pada pelaksanaan kegiatan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Angkatan Laut yang ke-75 tahun 2020, dengan mengusung tema Dengan Semangat Jalus Lepa Jayamanu, kita siap merujukkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tanggung. Kepulauan Kepulauan Kapten Laut B, Bagus Setiawan, Rui Rastak Petensi Maritim, Pasuk Mar, MAKO Lanal TBK, Letu Laut B, Henry Yono, serta Radurit Lanal TBK. Setibanya di Kecapatan Durai, rombongan Lanal TBK disambut hangat oleh Kecapat Durai Saono beserta jajarannya dan tokoh pemuda masyarakat, serta warga dengan langsung menuju kantor desa Telaga 7 yang berada di Jalan Kapten Mokhtar. Sosialisasi tentang kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan terpadu pencegahan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kecapatan Durai, karya bakti peduli para nelayan dengan pembagian beras dan masker secara simbolis kepada masyarakat, terang dan lanal Tanjung Malai Karimun, Let Call Laut B, Mandri Kartono kepada wartakepri.co.id. Sehingga kata Mandri, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh prajuritnya merupakan salah satu bentuk himbawan pemerintah dan juga pimpinan TNI Angkatan Laut dalam rangka membantu pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang saat ini sedang melanda Kabupaten Karimun. Selain itu, keberadaan prajurit Angkatan Laut tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Durai dan sekitarnya, ujar Mandri. Selain itu, ungkap Mandri, Mako Lanal TBK juga telah memberikan bantuan berupa beras 5 kg kepada masing-masing warga sekaligus membagikan masker kain. Diharapkan dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi warga di Kecamatan Durai, Imburnya. Tujuan awal dari kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dalam rangka peringatan HUT TNI Anghel 75, sehingga salah satu kegiatannya yaitu sosialisasi tentang menghadapi pandemi COVID-19 dalam hal total kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah secara simbolis dari TNI Anghel memberikan kualiasi berupa beras, masing-masing warga lebih 5 kg, dan kemudian kami juga memberikan masker. Punya hal ini diharapkan sangat bermanfaat untuk warga di Kecamatan Durai dan Kabupaten Karimun. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kecamatan Durai Saono menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada jajaran Makolanal Tanjung Balai Karimun, di mana telah peduli dan perhatian terhadap masyarakat Kecamatan Durai pada masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kegiatan dan sosialisasi sekaligus pemberian beras dan masker dapat bermanfaat bagi warga yang menerimanya, serta penyampaian materi sosialisasi dapat segera dilaksanakan dengan baik, guna terhindar dari penyebaran COVID-19, harap Saono. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan dan manau Kecamatan Durai dan kegiatan dan sosialisasi sekaligus pemberian beras dan masker nanti bermanfaat untuk dicampangkan Durai dan sekaligus pemberian apa yang disampaikan atau sosialisasi dapat diterapkan, khususnya untuk masyarakat Durai, berdiri dari COVID-19, amin, 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 amin. Salah satu warga peserta sosialisasi, Bukhori, sangat senang dengan bantuan yang telah diberikan dari Makolanal TBK. Selain itu, dirinya juga mendapatkan edukasi dan pemahaman terkait pencegahan COVID-19. Alhamdulillah, tentunya senang dengan diselenggarakannya sosialisasi sekaligus pembagian beras dan masker ini yang tadi disampaikan oleh Kepala Beserta UPT Puskesmas bekerjasama dengan prajurit Lanal TBK dengan membentuk panitia pencegahan COVID-19, di mana terdapat bagian penyemprotan disinfektan, menjaga lingkungan bersih, menghimbau masyarakat agar menggunakan masker serta mencuci tangan dengan sabun. Belum ada, dan juga kami pun, ya tadi sudah dibilang UPT Puskesmas, kan membentuk panitia semuanya kan, ya ada yang bagian penyemprotan, yang menjaga lingkungan bersih, menghimbau masyarakat supaya pakai, inilah tadi, masker, cuci tangan, ya itu aja pak. Mudah-mudahan dalam anak panjang umur, sering datang ke Kecamatan Burai, itu aja. Perwakilan dari RT, terasa alhamdulillah agak keringan lah, dari dapatkan bandar dijan lama lah ya. Semoga alhamdulillah keringatkan depan kami, dengan dekat yang sangat sedikit, ya. Alhamdulillah dari Pemkap Karimun, udah dapat. Dari BLT, alhamdulillah udah dapat juga. Semoga, semoga kedepannya Corona ini bisa hilang lah, jadi beraktifas normal kembali.